Ini mirip banget ya sama plastik, tapi tulisannya I am not plastic Hai netizen, gue Jacqueline, gue Enak Moka, welcome back to Behind the Food So, di sesi kali ini kita akan mengupas tuntas tentang alternatif kantong plastik Nah, jadi temen-temen tau gak sih kalau misalnya kantong plastik yang digunakan setiap tahun itu ada sebanyak 2 juta kantong plastik Itu kayak banyak banget ya, bayangin kayak sehari aja kayak seorang pakai berapa sih bisa lebih dari satu ya, lu belanja apa, belanja apa, pakai lagi, pakai lagi Dan plastik ini terulai itu lama banget, bisa mencapai 1000 tahun, jadi itu kayak bayangin kalau kita udah jadi udah ini ya udah makin menua, udah punya cucu, cucunya lagi, terus makin tua lagi masih ada tuh kantong plastik yang kita pakai hari itu juga Nah, jadi temen-temen disini kita akan bahas alternatif kantong plastik karena kita ngerasa bahwa sebenernya ada banyak banget alternatif lainnya yang bisa kita pakai gitu Dan sebenernya itu sama bagusnya dengan kantong plastik, gitu Nah, mungkin kita langsung aja ya kita bahas hari ini Oke Bisa start, silahkan Nora Oke, kita start dari first item Yang pertama ini sebenernya kalian pasti udah tahu sejuta umat udah punya ya Ini adalah tote bag, oke Ini abaikannya pernah ganteng ya, saya gak pernah ganteng soalnya by the way Jadi tote bag ini sebenernya tote bag itu apa sih? Tote bag itu adalah tas yang terbuat dari bahan kain kanvas Sebenernya itu definisinya Walaupun sekarang tote bag itu udah banyak banget sih Udah ada yang bikin dari kartun Bahkan ada yang bikin dari karung goni Sekarang kan banyak banget Nah, kenapa sih tote bag ini tuh bisa menggantikan plastik? Nah, ya sebenernya kalian sendiri juga pasti tahu kan Tote bag ini tuh bisa dicuci dan dipakai berulang-ulang Mau kalian bahkan sampai tulisan yang ngelotok juga pasti kalian tetep aja pasang Sama tulisannya pernah doang ganteng gak? Ganteng doang mungkin ya, pernahnya udah hilang Nah, itu pasti tetep bisa dipakai Nah, terus apalagi sih keuntungan dari pakai si tote bag ini Nah, keuntungan juga tote bag ini tuh sebenernya lebih kuat gitu dibandingkan kantong plastik Coba misalkan kalian bawa bahan makanan yang mungkin ada teksturnya Kayak misalkan nanas gitu ya, terus kalian masukin ke plastik kan misalkan kalian bawa Bisa aja kayak, itu kandung-kandung sih jadi bolong-bolong ketusuk nanas ya Iya bener-bener Kalau misalkan pakai tote bag kan sebenernya lebih Kayak aku sih kalau aku pribadi gak pernah yang menjumpai tote bag bolong karena kita bawa nanas gitu Iya bener Terus selain itu, tote bag ini sendiri dia tuh lebih apa ya, fashionable lah asik Daripada kita nanteng-nanteng Desainnya ya? Iya desainnya tuh macam-macam kan Bisa pernah cantik juga Iya, terus abis itu bisa aneka tulisan, aneka model udah banyak banget Bahkan kayak daripada kita nanteng-nanteng plastik gitu kan yang warnanya kalau gak hitam merah gitu ya Lebih baik kan kita pakai tote bag ini kayak kan gitu kan bisa dipakai disini atau dijinjin kayak gini juga bisa Jadi fashion item ya jadinya ya? Iya bener itu, itu yang tadi mau ngomongin Jadi fashion item Jadi gak ya gitulah lebih estetik daripada bawa-bawa kantong plastik Oke jadi tadi kan udah disebutin nih kelebihan-kelebihan dari tote bag Nah sekarang kekurangannya, apa sih kekurangan dari tote bag ini? Sebenernya kekurangan itu cuma satu, yaitu dia sulit untuk bawa makanan yang sifatnya basah Atau misalkan kayak kita bawa minuman yang dingin itu kan kayak di bagian luar minumannya tuh biasanya banyak banget airnya gitu Nah kalau kita masukin langsung ke sini, pasti dia rembes di luar Berembun gitu ya Iya kayak berembun atau kayak di luar itu pas kita pegang, lah kok basah banget Iya bener-bener Nah biasanya kayak gitu sih Tapi sejauh ini yang aku temuin, cons dari tote bag sih cuma itu Atau mungkin dari eatizen ada lagi Jadi ya bisa komen di bawah supaya untuk menambah pengetahuan kita semua Oke mungkin sekian tentang tote bag, lanjut ke next item Kita next item ya, balik lagi kita kayak orang jualan ya Iya kenapa kita jadi kayak orang jualan Oke nah ini kita mau bahas, mungkin bisa di ambil ya sambil kita rasain dulu nih Ini kalo temen-temen liat ini mirip banget ya sama plastik Tapi tulisannya I am not plastic Karena betul ini bukan plastik, jadi ini cassava bag ya sebutannya Atau ini bener-bener yang kalo aku belanja-belanja di tempat yang kayak jual-jual kayak barang-barang organik Atau yang kayak green-green gitu ya Banyak kan mereka memang udah ganti nih kantong plastiknya ke yang bentuknya Yang bahannya itu cassava gitu ya, kayak gini Oke Nah sekarang kalo misalnya kita lihat dari ini ya, cassava plastik sendiri ini ya Itu sebenernya dia punya plusnya adalah Jadi dia itu sama kayak plastik Tahan ini ya, tahan air juga sebenernya Terus bahannya lumayan kuat, jadi kalo misalnya kita coba disini Ini tarik gitu ya, kuat dan elastis gitu Mirip sama plastik ya Kamu tarik kenceng aja dia tuh kuat sebenernya Gitu aku udah beberapa kali pakai sih Nah itu bagus banget Terus dia itu mudah terurai sebenernya Nah itu yang ngebedain banget sama plastik Jadi kalo misalnya plastik kan tadi bisa sampe seribu tahun ya Kalo ini memang tergantung cassavanya Tapi biasanya lebih cepet, jauh lebih cepet terurai gitu Nah kalo temen-temen liat disini dia tuh ada beberapa claim Jadi kayak dia tulisannya pertama earth-friendly Terus ada biodegradable, compostable gitu Made from renewable resources and will become compost in months Jadi kayak hitungannya bulan dibandingkan tahun Jadi jauh lebih cepet dibandingkan plastik gitu ya Non-toxic juga Karena memang dia bahannya sendiri kalo misalnya digunakan Misalnya kita ngeper makanan dalam sini Itu dia nggak men-transfer kayak residu yang kayak toxic gitu lah ya Ke makanannya itu, jadi bagus juga bahannya gitu Nah tapi kelemahannya Mungkin kalo misalnya temen-temen tau kan Karena bahannya dari singkong atau kasapa Kalo misalnya kita nih ada yang panas-panas gitu ya Terus misalnya berair dan panas Terus dia bocor kesini otomatis dia akan larut Jadi kayak kita, ya kayak larut gitu Kalo kita kayak tepung gitu kan larut gitu kan Nah ini juga bisa larut gitu Nah itu mungkin kelemahannya Kayak gitu Nah tapi overall aku sangat rekomen sih ya Kalo temen-temen dibandingkan pake kantong plastik Mungkin bisa pake ini Dan untuk makanan yang dingin ya Iya betul Kalo buat baso panas terus tiba-tiba dimasukin Masih kayak hilang Iya betul Tapi kalo dingin masih bisa Karena dia waterproof gitu Oh oke 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 kita bisa lanjut Next Oke kita ke next item Yaitu ini namanya Bentar aku buka dulu ya Nah ini namanya adalah tas jaring polyester Nah bahannya sendiri seperti namanya Itu adalah kartun polyester dan biasanya 100% kartun polyester Nah bedanya dia sama si top bag yang tadi itu apa sih? Sebenernya perbedaannya lebih di bahannya sendiri Dan yang kedua adalah Kalo kalian lihat lebih dekat nih Ini tuh dia kayak jaring gitu loh guys Lihat deh Kayak ada bolong-bolong kecilnya gitu kan Nah jadi dia itu bisa menjaga apa ya Kelembapan dan kesegaran freshness dari makanan itu sendiri Jadi gak kebekep gitu ya Iya kayak gak kebekep gitu Karena ada sirkulasi udaranya Oh ya by the way itu kelebihannya ya Yes Kelebihannya bisa dilihat mungkin contohnya kayak gini nih guys Nih kita misalkan kalian punya apple Atau misalkan kalian mau bawa apple Mau beli apple Nah kalian bisa nih Misalkan kalian masukin kesini Terus abis itu Kalo di supermarket kan kadang-kadang kayak ditimbang gitu Mungkin bisa request kalian ya Boleh gak pakai ini soalnya Ini sendiri kan ringan Jadi gak terlalu mau pengaruhi berat dari si apple secara keseluruhan kan Jadi pas mau ditimbang Masukin kesini terus ditimbang Dan biasanya ada kertasnya tuh Harganya berapa Nah itu bisa ditempel juga di luar Kayak dia tuh bisa Maksudnya gak Yang pas ditempel terus jadi copot gitu Gampang lepas jadinya ya Gampang lepas Betul Terus dia tuh juga tersedia dalam berbagai ukuran Kayak kalo kalian lihat ini kan Kayak segini ya ukurannya Kayak lebih Kecil Ya kecil tapi agak lebih panjang ke atas gitu Kalo misalnya Eh sorry Kalo misalnya yang ini Nah kalian bisa lihat ini lebih lebar Jadi apa ya Bisa disesuaikan lah sama bahan makanan yang mau kalian beli Dan dia tuh juga kayak gini guys Kalo diserut Nah bisa ditenteng Iya Jadi bukan yang kayak begini guys Kan kok kayak gini bisa berat ya bawahnya Praktis ya jadinya ya Iya Jadi kayak ditenteng gitu guys Betul Nah kekurangan yang dia sih paling di model ya mungkin Karena kalo misalnya yang kayak topback kan udah banyak banget tuh modelnya Terus gambarnya lucu-lucu Kalo dia kan kayak mungkin karena jaring-jaring gini Bingung juga mau dikasih gambar apa Terus gambarnya bolong-bolong kan gak lucu ya Iya Makanya lebih apa ya Mungkin lebih terbatas ya Banyaknya tuh variasinya ada di warnanya aja Biasa sama ukuran Yang warna sama ukuran ya Yes Betul Oke dan satu lagi kekurangan dari si tas jaring polyester ini Adalah dia tuh cuma bisa buat bahan-bahan makanan yang fresh Kayak misalkan buah sayur atau rempah gitu ya Kalo misalkan buat kayak makanan-makanan dikemasan Kayaknya sebenernya lebih cocok pake ini aja ya pake topback Oke so ini semua rekomendasi kita untuk menggantikan kantong plastik Pastikan kalian semua nih itizen di rumah Punya salah satu dari item-item yang kita rekomendasiin ini ya Karena kita emang wajib banget untuk mengurangi penggunaan kantong plastik Dampaknya itu sendiri Bisa untuk lingkungan Juga untuk kehidupan hewan dan tumbuhan Supaya bahan makanan pun tetap tersedia untuk generasi mendatang So kita tutup video ini Jangan lupa like dan comment Share dan subscribe See you on next video Bye 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 bye